musik 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 ibaratnya beranjak dewasa alasnya memutuskan apa-apa sendiri justru ketika ini mulai menjalani dengan buat table baru terus juga manajemen baru justru ini merasa malah lebih tahu akan dunia itu lebih merasakan prosesnya seperti apa bahkan ya akhirnya kita sama-sama dengan tim juga sepakat gitu kita harus benar-benar merangkap dari bawah tapi ya proses tidak akan mengkhianati hasil oh oke sebelumnya apakah sudah pernah belajar seputar wah bagaimana caranya untuk memegang label atau kayak jadi kita mau jadi no bang-bang kita lihat di depannya aja atau gimana sebenarnya kalau untuk label dan musik kita berdiri dari nol ya kita berdiri dari nol terus kita sharing sama teman-teman terus juga sharing sama para musisi terus juga Rahul sebagai manager akhirnya membawa teman-teman yang memang sudah jauh lebih dan terbangnya di lingkungan dunia manager dan lain-lain akhirnya ya kita jadi saling tahu dan saling sharing belajar sama-sama oke berarti karena ada saling sharing juga sama musisi-musisi yang lebih yang lebih tua gitu lebih lebih berpenang kan ya lebih tua wawasannya tua wawasannya suhu lah kalau lagi main game to you suhu banget nah tanya-tanya semua orang itu pokoknya saling berkolaborasi aja gak sih untuk bisa sama-sama majuin promisi Indonesia Rahul ini lo berarti jadi apa disini? maka lebih tempatnya lebih bantu-bantu bisa bantu-bantu kita semua gak? bisa kayak bagi-bagi invoice gitu gak ada yang bisa oh ada yang tertawa lah biar itu gak struggle ya sama di program Air Force Music di tahun 2020 ini udah ada tuh nih selesai kalau gue sendiri sih kalau sama Iki tuh di Air Desember Air Desember dan Iki mau bikin Air Desember sendiri di perjalanan Air Desember itu kita udah tuliskan lah gambaran secara besar dari Air Desember 2020 yang pertama tuh yang paling dekat adalah showcase sendiri yang paling dekat yang paling pertama yang dilakukan di Air Desember itu karena kalau dari aku sama Iki ngobrol showcase ini tuh lebih ke the gift gift buat Iki karena gini showcase ini didayakan tanggal 25 ya gue nih pertempatan dengan ulang tahun di akhirnya itu pun di bodohnya lumayan lama kapan mau diadain terus tanggal berapa akhirnya ya kan terus lah berarti hanya saja berbeda yang Iki nah itu gift pertamanya gift kedua nya kita langsung relisi jadi tanggal 26 nya oh oke besokannya persis relisi jadi Iki jadi semacam berkeskabungan lah yang ini ada showcase ada single dan juga pastinya ini kan showcase perdana ya pertama dan perlawanan iya wow pertama kalinya di kedalam kehidupan saya selalu karyat 4,5 tahun alhamdulillah dengan Iki yang sudah bikin dan konsep planning segala macam mungkin ya yang diatas punya rencana lain di tahun ini Iki diberikan pelancaran untuk konsep terus juga proses semuanya ide-ide yang Iki tuangkan diberikan pelancaran semuanya sampai akhirnya bisa membuat showcase lah iya nah untuk membuat showcase ini sebenernya juga gak gampang banget apakah ini salah satu checklist dari mimpi lo dari dulu yang mau membuat showcase diri atau gimana memang betul jadi showcase ini adalah salah satu impian dan cita-cita Iki berharap bisa membuat seenggaknya kalau konser masih jauh dalam pikiran Iki seenggaknya Iki bisa membuat showcase atau konser yang memang apa intimate sama orang-orang dan Iki bisa tahu disitu melihat siapa yang suka Rizky Berian siapa yang suka akan karyanya siapa yang suka memang ngikut sama dengan ketika konser kita bisa melihat disitu dan disini juga Iki mempenehatkan bahwa kalau kita niat kita juga punya mimpi sebenarnya gak ada yang bisa ngalangi dan halangan itu semua bisa kita lewati terbukti jadi Iki bikin level bikin mendirian sendiri kita tekad kuat walaupun kita gak banyak belajar tentang apa-apa tidak kita bisa bikin soal Alhamdulillah lancar-lancar terbukti 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 terbukti